Apakah perkiraan dari Hendro Priyono sebagai mantan kepala BIN menyebutkan bahwa satu putaran Prabowo Gipenangka Menang sesuai dengan bacaan survei sejauh ini, elektabilitasnya apakah sudah mencukupi untuk itu, Prof. Burhan? Gini Al-Fat ya, pertama dari sisi aktor, siapa yang mengucapkan pernyataan ini menarik karena disampaikan oleh Jendral Hendro Priyono, orang dekat Ibu Mega dan pernah mengatakan mendukung Mas Ganjar. Dan kita tahu beliau adalah mantan pangdam Odam Jaya yang akhirnya membuat Ibu Mega mengambil alih PDI saat itu. Jadi jasanya sangat besar buat karir politik seorang Megawati. Menantunya juga sekarang menjadi tangan kanan Ganjar di tim kampanye pemenangan Mas Ganjar. Nah pertanyaannya apa yang membuat Jendral Hendro Priyono punya prediksi semacam itu. Nah saya tidak punya kapasitas untuk menilai apakah ini bagian dari propaganda, apakah bagian dari deception. Yang saya bisa nilai adalah pernyataan tersebut dari sisi voting behavior atau perilaku pemilih. Nah pertama memang pernyataan Pak Hendro Priyono kebetulan itu senada dengan temuan-temuan survei nasional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kredit. Jadi ada potensi Rabu Subianto menang satu putaran. Tetapi data yang dipakai oleh Pak Hendro Priyono minimal dari pernyataan beliau ke media itu tidak seluruhnya sama dengan kesimpulan survei opini publik. Minimal survei saya misalnya. Beliau sampaikan khususin partai Polkar dan Demokrat sangat solid menyukseskan Prabu Gibran. Di data saya itu terlihat masih ada fenomena split ticket voting. Jadi misalnya kalau ditanya konstituen partai Demokrat dan partai Polkar termasuk juga partai amelan nasional. Itu baru 60-an persen yang tahu bahwa elit partai mereka mengusung Prabu Gibran. Jadi masih ada kisaran 40 persen konstituen mereka yang tidak tahu. Bahwa pilihan partai kualitas yang sama maju terutama Polkar, Demokrat, dan PAN itu mengarah kepada Prabu Gibran. Dan karenanya efek elektoralnya juga belum kelihatan. Jadi kalau kita lihat data survei indikator dan saya yakin survei yang lain juga demikian. Itu basis partai Polkar, Demokrat, dan PAN itu kisaran 5-60 persen. Jadi kalau Pak Hendro mengatakan Polkar dan Demokrat solid, datanya belum terkonfirmasi secara elektoral. Justru nih, justru nih kalau kita lihat apa yang menyebabkan Prabu Gibran melesat, terutama survei pasca pendaftar, itu adalah blunder dari tim kampanye Ganjar Mahfud. Apa yang saya maksud blunder? Blunder di sini adalah serangan kepada Pak Jokowi, terutama kepada Gibran, itu justru seperti menembak kaki sendiri. Dan kemudian membuat migrasi besar-besaran basis Presiden Jokowi, yang sebelumnya mendukung Ganjar, beralih ke Prabu Gibran. Jadi ini semacam mencetak gol bunuh diri. Itu yang menyebabkan Prabu Gibran mendapatkan momentum. Dan kalau kita press datanya, memang seperti itu. Jadi misalnya di bulan sebelum pendaftaran Al-Fat, itu sebagian besar pendukung Pak Jokowi mengatakan Ganjar adalah capres yang didukung oleh Presiden Jokowi. Tetapi dua minggu, tiga minggu terakhir, ketika serangan keras sekali diujukan kepada Prabu Gibran oleh tim Ganjar Mahfud, itu terjadi perubahan besar. Basis Pak Jokowi rali, termasuk juga, terutama adalah basis pendukung Pak Jokowi non-PDI Perjuangan. Dari kalangan konstituen PDI Perjuangan juga turun. Dari awalnya hampir 80 persen konstituen PDI Perjuangan yang memiliki Gantjar, sekarang tinggal 60-an persen. Jadi sebenarnya, dari saya, saya tidak tahu data intelijen yang dipakai oleh Pak Hendro Priyono. Meskipun kesimpulannya sama, tetapi dalam rangka membangun argumen dan data, itu berbeda dengan klaimnya Pak Hendro Priyono. Pak Hendro mengatakan dari perspektif elit, partai pendukung Prabu Gibran, sementara data saya tidak mengkonfirmasi, meskipun kesimpulannya sama, bahwa Pak Prabu Gibran on the track menuju kemenangan, baik satu putaran atau dua putaran. Tapi soal bisa satu putaran itu terjawab tidak, Prof Burhan? Ya, jadi kalau kita lihat data di saya, data terakhir saya 43 persen, pemilik Prabu Gibran. Dan saat yang sama, peningkatan suara Prabu Gibran itu diikuti dengan penurunan Ganjar Pranowo. Data yang saya rilis terakhir 30 persen, tetapi penurunan masih terjadi. Jadi negatif tren untuk Ganjar Pranowo masih terjadi. Minimal sampai minggu kedua bulan November. Nah, yang menarik adalah apakah memungkinkan buat Prabu Gibran untuk menang satu putaran? Nah, data per hari ini belum cukup. Karena Pak Prabu Gibran antara 43 sampai 45 persen. Nah, pertanyaannya kalau 6 persen undecided voters diproksimasi secara not, cukup nggak Pak Prabu untuk dapat 50? Belum cukup juga. Tetapi pemilunya kan masih 30 bulan, sampai 30 bulan ke depan. Dan PR buat Pak Prabu sekarang itu justru dikantok basis lamanya. Kalau di basis penukupan Jokowi, eksodus sudah terjadi. Tapi kalau misalnya basis penukupan Prabu 2019, seperti Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, Aceh, dan Sumsel, Riau, NTB, Kalsel, Sulsel, itu masih solid. Minimal 50 sampai 60 persen mendukung Pak Prabu kembali. Kemungkinan satu putaran bukan hal yang mustahil. Per hari ini, basis lama Pak Prabu terbelah. Antara yang memilih Anies dengan Pak Prabu Subyano. Oke, baik. Pertanyaannya kemudian apakah harus ada respon yang ditunjukkan oleh tim lawan dari Prabu Gibran dengan ananya data intelijen tadi yang disampaikan oleh Hendro Priyano. Saya ingin dengar nanti dari Pak Rizal Dharma mengenai hal tersebut. Usah jeda, tetap lapar sama kami di kabar petang.